Sebagian orang ini yang sibuk dengan menyampaikan hadith akhir zaman, akhirnya dibikin fikih tersendiri ke masyarakat. Oh kamu tidak usah ini sekarang, beli HP, beli mobil. HP dan mobil itu tidak laku di akhir zaman. Jelas ya, tidak laku di akhir zaman. Baik kamu tidak usah lagi buat rumah, buat ini, nanti itu tidak laku lagi. Sebentar lagi ah karena Imam Mahdi sebentar lagi muncul. Kan begitu? Jadi ini na'udhu billah menghambat manusia dari mengamar. Dan ini keliru di dalam memahami hadith-hadith hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu tidak merubah prinsip agama. Tidak merubah amalan-amalan yang sudah tetap. Karena itu di dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radiyallahu ta'anaanhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Inqamati s-sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun a'in istata'a ala takumasa'a qabla a'ya gerisaha fal yafa'al. Apabila hari kiamat itu akan tegak. Ini sudah mau kiamat ini. Dan di tangan kalian ada tumbuhan, bibit yang kalian bisa tanam. Kalau dia bisa, kalau dia mampu, sebelum hari kiamat itu bangkit, dia tanam dulu bibit itu. Hendaknya dia lakukan. Jadi amalan itu sudah ada, sudah tetap dianjurkan. Di dalam agama itu, seorang berbuat kebaikan, dia bikin amalan jariah, dia tanam dari pohon, hijau banyak manusia, ada yang mengambil manfaat darinya. Itu penghijauan ada di dalam agama. Prinsip muhkam. Dia tahu tanda kiamat, tidak tahu terjadi kiamat, itu tidak berpengaruh.